Itulah mengapa kita juga melakukan rakor ini dalam rangka untuk koordinasi seluruh kekuatan yang ada, seluruh pengumpulan kita kembali kepada asnaf yang memang sudah ditetapkan itu. Sehingga tidak menyimpang dari apa yang sering disebut oleh Pak Kiajad ini adalah aman NKRI, aman regulasi, dan aman SARI. Sehingga distribusi kita itu benar-benar tidak bertentangan dengan negara Republik Indonesia. Apalagi kalau ada pendistribusian yang untuk merongrong negara Republik Indonesia, apalagi kalau sampai pada pembiayaan terorisme. Ini yang berkali-kali juga kita awasi betul karena itu berarti juga sebuah penyimpangan dari undang-undang. Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Basnas memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Saat ini, Basnas diketuai oleh Nur Ahmad dengan periode kepemimpinan dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Nur Ahmad yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, terpilih lewat proses musyawarah mufakat 11 anggota Basnas. Dalam upaya penguatan lembaga, Basnas menggelar Rapat Koordinasi Nasional RAKORNAS Zakat 2021 mulai tanggal 4 hingga tanggal 6 April 2021 di Jakarta. RAKORNAS juga bertujuan meningkatkan koordinasi dan melakukan evaluasi kinerja organisasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, serta memberikan sosialisasi terkait strategi dan proses digitalisasi pengelolaan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai, sahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kita akan bicara soal Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghibun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Saya nanti akan ngobrol dengan Ketua Basnas, beliau adalah Profesor Dr. Nur Ahmad M.A. Kita akan ngobrol panjang apa yang akan beliau lakukan bersama 10 pimpinan Basnas lainnya. Ayo kita ngobrol dan temui beliau. Baiklah, Tribuners kita sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad, beliau adalah Ketua Basnas, beliau didampingi oleh pemimpin Basnas, ya pimpinan Basnas namanya Pak Ahmad Sudrajat. Nanti kita akan ngobrol. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai kita mau ngobrolin soal Basnas. Pak Kiai terpilih sebagai Ketua Basnas pada Desember 2020 yang lalu. Ketika itu kita masih dalam masa pandemi. Pak Kiai bisa dijelaskan nggak dalam struktur Basnas ini ada pimpinan, 11 orang, dan kemudian ada direksi. Bedanya apa ini Pak? Terima kasih Pak Feby, saya ditemani oleh Pak Kiai Ajad Sudrajat, ini mantan Ketua Lasis NU dan lama di Qatar. Jadi di kami memang kami mengistilahkan pimpinan Basnas, itu ada Ketua, kemudian ada Wakil Ketua, lalu pimpinan-pimpinan di bidang masing-masing. Namun demikian, sesuai dengan undang-undang kami diperbolehkan untuk mengangkat pelaksana atau unit pelaksana. Itulah yang kita sebut, kemudian di Basnas ada direktur utama. Ada direktur-direktur sebagai satu bentuk pelaksanaan dari unit pelaksana tersebut. Kemudian secara ex officio, Basnas juga dibantu oleh sekretaris yang diperbantukan dari Kementerian Agama. Jadi yang satu ex officio resmi dari Kementerian Agama yang satunya lagi adalah unit pelaksana yang kita usulkan, yang kita angkat, tapi kemudian mereka juga mendapatkan SK dari kita dan aturan dari Kementerian Agama. Oke, ketika Prof. memimpin Basnas, itu berapa sih aset yang dikelolai oleh Basnas secara nasional? Pak Iyai bisa ceritakan nggak? Kita mempunyai Basnas pusat yang kantornya di Matraman itu, kemudian masih ada beberapa tempat yang lain tapi itu sewa. Lalu Basnas di Provinsi, Kabupaten, Kota. Ada yang sudah milik sendiri, ada yang masih nebeng, nyewa, ada yang masih diberi bantuan oleh Gubernur, oleh wali kota, oleh bupati masing-masing, demikian juga aset yang lain berupa ICT misalnya aja, nah ini juga masih belum merata. Artinya dari pusat sudah cukup bagus, tapi di daerah Kabupaten, Kota, Provinsi itu belum seperti yang kita harapkan. Sehingga sampai sekarang ini kalau kita ditanya aset Basnas seluruh Indonesia itu berapa, memang belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab ya, ya tepat ya. Pak Iyai, kalau dari kas Basnas total berapa Pak Iyai sekarang? Kasnya itu dalam bentuk uang ya? Iya, kami setiap tahun itu di Basnas Pusat itu perolehannya 385 miliar. Ya, 835 miliar. Rata-rata setiap bulan itu kita mendapatkan 22 miliar, kadang-kadang lebih. 22 sampai 23, tapi di bulan Ramadan seperti ini biasanya cukup banyak sehingga terkumpul setahun itu 385 miliar. Memang masih sangat kecil itu, tapi itu yang dihimpun oleh Basnas Pusat, Basnas di Jalan Matraman itu. Di Kabupaten dan Provinsi itu belum bisa kita pastikan, tetapi mereka bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar seperti Jawa Tengah itu sampai 64 miliar. Kemudian di Jawa Barat itu 34 ya. Kemudian di KI Jakarta kemarin itu 164 miliar. Di provinsi-provinsi yang lain, masih ada yang di bawah 5 miliar, masih ada yang di bawah 2 miliar. Demikian juga Kabupaten dan Kota juga masih belum sama. Belum artinya masih sangat variatif. Sehingga kalau dikatakan berapa sih simpanannya Basnas itu, kita juga belum bisa memastikan karena itu end out juga. cepat sekali end outnya, tetapi yang dilaporkan kepada kami di tahun 2020 itu 4,9 triliun. 4,9 triliun itu total ya? Total seluruh Indonesia. Baik itu yang dikumpulkan oleh Basnas, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan LAS. Namun tadi berkali-kali kami sampaikan, sebenarnya ekstrapolasinya itu 12,7 triliun. Itulah yang perlu kita pastikan nanti ke depan seperti apa pelaporan yang akan kita lakukan bersama-sama sehingga tidak terjadi penyimpangan. Karena kami menduga ada penyimpangan di situ. Wujudnya apa Pak? Dari extrapolasi yang 12,7, kemudian kita hanya memperoleh laporan yang pasti 4,9. Wujudnya bisa macam-macam, bisa penyaluran yang tidak tepat. Kemudian yang kita sebut bisa saja ada yang tidak aman, NKRI. Iya, karena kan dana masyarakat itu paling mudah. Masyarakat Indonesia itu kan paling mudah berderma. Tetapi untuk apa itu tidak ditanyakan. Sehingga ini juga nanti perlu dipastikan bersama-sama. Tetapi pertanyaan ini sangat menarik sekali. Berapa aset dan sekaligus berapa apa yang kita miliki dan kemudian penyalurannya dan keamanan seperti apa ini penting. Pak Gai, bagaimana metode audit atau pengawasan keuang? Apakah BPK turut mengaudit atau auditor internal atau bagaimana biasa yang dilakukan? Ada dua sumber keuangan kita di Basnas itu. Yaitu yang pertama, pusat ya ini ya. Yang pertama dari APBN. Itu 8 miliar. 8 miliar? 8 miliar. Per tahun? Per tahun. Itu yang diaudit oleh IRJEN dan BPK. Oh, yang angka 8M ya? Iya, angka 8M. Yang itu untuk sekretariat. Tapi ada yang angka tadi 385 miliar itu yang diaudit oleh IRJEN dan oleh KAP Sari'i. Jadi audit internal Sari'ah. Iya, audit internal ya. So far sepanjang Pak Gia ketahui di dalam pengelolaan dana itu pernah terjadi fraud nggak? Ya, setahu kami belum ya. Belum ya, belum ada ya. Bukan berarti tidak ada ya Pak? Belum. Iya, iya, iya. Begini Pak, di dalam Basnas itu ada yang namanya unit pengumpul lelakat. Yang ada di setiap instansi pemerintah dan lembaga. Fungsinya apa itu Pak? Ya, membantu. Itu unit pengumpul zakat itu sebenarnya adalah bikinan Basnas. Kalau di pusat itu unit pengumpul zakat bisa dibentuk di kementerian lembaga. BUMN itu sebenarnya tanggung jawab Basnas. Kemudian termasuk Masjid Istiqlal, Masjid Nasional itu Basnas. Kemudian di provinsi itu juga ada. Tentu saja di dinas provinsi masing-masing, di masjid provinsi, di kampus itu menjadi bisa dibentuk unit pengumpul zakat untuk provinsi. Jadi di tingkat pusat ada, di tingkat provinsi ada, kalau di kabupaten berapa? Kabupaten juga ada, semuanya juga ada. Di dinas, kemudian di semua masjid itu seharusnya dengan menggunakan unit pengumpul zakat. Nah, aturan yang sekarang ini ada, unit-unit di pengumpul zakat itu kalau di kementerian lembaga, 70 persen kembali kepada pengumpul tersebut, yang 30 persen ke nasional. Kalau provinsi ya ke provinsi, kalau ke kabupaten, kalau pusat ya ke pusat. Tapi kalau untuk masjid dan lembaga sosial yang lain, dan semua apa yang diperoleh oleh pengumpul zakat itu diberikan 100 persen. Jadi tidak ada yang disisakan di situ. Artinya yang penting ada laporannya. Nah, sekarang ini bagaimana mekanisme sebenarnya atau proses kita dari Basnas untuk menyalurkan dana yang sudah terkumpul di Basnas kepada orang yang berhak itu, mekanismenya bagaimana Pak? Ada skema-skema yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Yang terkait dengan ekonomi. Nah, nomor satu ekonomi ya. Itu dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan, kita mempunyai piloting, misalnya aja Zmart, Zmart, kemudian Yatchikon, lalu kita ada BMD, Basnas Microfinance, kemudian Yatchidi. Ya artinya, kita mempunyai beberapa piloting-piloting untuk pengembangan ekonomi, khususnya dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kita mempunyai skema untuk kesehatan, yang kemudian kita punya piloting untuk rumah sehat Basnas RSB, yang sekarang ini sudah ada di beberapa tempat. Kemudian kita juga mempunyai program biasiswa. Oke, biasiswa ya. Jadi kita tetapkan, yang terpenting Asnaf 8 itu terpenuhi dan tidak menyimpang dari Asnaf 8, karena kalau terjadi penyimpangan, kita juga dihancom pidana. Pak Kiyai, kebetulan saat ini mulai tahun 2020, kita itu lagi mengalami pandemi, dan belum tahu kita kapan selesainya. Nah, dalam masa pandemi itu banyak orang yang kesulitan ekonomi, karena dia nggak bisa bekerja. Nah, apakah Basnas mempunyai satu program tertentu terkait dengan pandemi ini, terutama untuk membantu kaum duafa atau orang-orang miskin yang dulunya agak tidak begitu miskin, sekarang menjadi lebih miskin. Ya, sudah pasti. Dan itu kami perhatikan sekali, itu kan ada kelompok fakir miskin dan sekaligus ngorem kan. Ngorem itu orang yang banyak hutang, nggak bisa nyalurit. Sekarang ini kan kelompok itu banyak sekali. Maka dari itu, kemarin kita minta kepada Bapak Presiden, dihidupkan lagi idenya beliau itu tentang kewajiban ASN, TNI Polri, Pegai BUMN, dan korporasi dari penghasilan dan jasanya mereka untuk membayar zakat. Karena apa? Di sini sekaligus juga menciptakan sebuah kegotong royongan kan, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, kelompok satu ini adalah kelompok orang yang punya penghasilan tetap. Nah, walaupun ada pendui seperti apa, penghasilan mereka kan tidak pernah berkurang. Ya, ya, ya. Nah, oleh karena itu, kalau ini bisa dihidupkan, nanti ada perpres tentang kewajiban mereka, itulah yang barangkali nanti akan banyak sekali yang kita bisa perbantukan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi ini. Apalagi, kita belum bisa tahu kapan berakhirnya, tetapi yang pasti, pemerintah tidak mengurangi sedikitpun penghasilan mereka. Betul, betul. Nah, ini kan sebenarnya wajar kalau kemudian terjadi perimbangan, kekuatan. Karena tadi juga kami sampaikan, saya khawatir, kalau perimbangan semacam ini tidak kita lakukan, jangan-jangan mereka yang ada di bawah yang merasa kesulitan, merasa tidak pernah diperhatikan. Sehingga yang dikhawatirkan adalah munculnya pencurian, munculnya kekerasan, bahkan mungkin munculnya konflik horizontal, yang intinya adalah iri terhadap orang-orang kaya. Harapan kita munculnya perpres itu supaya mengeram itu semuanya, sehingga terjadi perimbangan. Pak Kiai, sebenarnya unit pengumpul zakat, ini efektif nggak untuk tadi membantu untuk mengakselerate makin banyaknya? Karena kan itu bekerja di instansi, di lembaga ya? Ya, sebenarnya sangat efektif, karena itu tangan panjang dari kita. tetapi kalau kemudian mengganggu kinerja mereka, itu yang perlu kita analisa bersama-sama. Artinya bahwa jangan sampai di kementerian, lembaga, BUMN itu, lalu disibukkan dengan unit pengumpul zakat, ataupun las-las yang datang ke situ dengan mengatasnamakan yayasan tertentu, lalu mereka justru melakukan pengumpulan zakat di situ. Yang otomatis akan juga bertentangan dengan tupoksi mereka kan, yang mereka seharusnya ngurusi BUMN, tetapi justru malah ngurusi zakat. Nah, oleh karena itu yang paling tepat adalah payroll, potongan langsung yang... Oh, melewat payroll ya. Lebih efektif ya Pak? Lebih efektif itu. Walaupun sekali lagi... Perlu ada payung hukumnya juga kan ya? Ya, UPZ itu juga bikinan kita, yang... Karena ada pengumpul zakat itu akan ada dua, yang las itu dari masyarakat, kemudian yang UPZ-UPZ itu yang dari Basnas. Oke. Pak Kiai, selama ini, sepanjang ini pernah ada ya sinyalemen lah bahwa banyak lembaga-lembaga atau badan-badan tertentu atau perurangan atau apapun namanya yang melakukan pengumpulan zakat, infat, sudakoh, lalu kemudian larinya ke pihak-pihak yang tidak NKRI. Nah, Basnas bagaimana ini? Mengedukasi ini atau mencegah ini supaya betul-betul dana dari umat itu bisa dimanfaatkan oleh kita untuk hal-hal yang masalah. Ya, itulah mengapa kita juga melakukan rakor ini dalam rangka untuk koordinasi seluruh kekuatan yang ada, seluruh pengumpulan kita kembali kepada asnaf yang memang sudah ditapkan itu. Sehingga tidak menyimpang dari apa yang sering disebut oleh Pak Kiai Ajak ini adalah aman NKRI, aman regulasi, dan aman SARI. sehingga distribusi kita itu benar-benar tidak bertentangan dengan negara Republik Indonesia. Apalagi kalau ada pendistribusian yang untuk merongrong negara Republik Indonesia, apalagi kalau sampai pada pembiayaan terorisme. ini yang berkali-kali juga kita awasi betul karena itu berarti juga sebuah penyimpangan dari undang-undang. Ya, Pak Kiai terkait dengan amanah yang diberikan kepada Pak Kiai dan para pemimpin Basnas lain, tahun 2021 ini apa yang boleh dijelaskan apa yang menjadi prioritas Basnas untuk di tahun 2021 dan beberapa mungkin di tahun ke depannya lagi. kita akan menjadikan Basnas sebagai lembaga utama mensejahterakan umat. Itu visi kami. Visi ya. Ya, visi. Sehingga bagaimana kita akan betul-betul memberikan makna yang penting bagi umat ini. Nah, oleh karena itu akan kami lakukan penguatan kelembagaan dari pusat sampai ke bawah. Penguatan kelembagaan itu juga didasarkan kepada bahwa Basnas adalah sebagai sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Sehingga legal standingnya ini harus merata dari pusat sampai ke bawah. Sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Nah, penguatan kelembagaan ini juga harus didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur. infrastruktur. Infrastrukturnya tentu peralatan dan lain-lainnya harus sesuai dengan standar. Infrastrukturnya, ya SDM-nya ini harus betul-betul berkualitas. Jadi, jangan sampai Basnas itu hanya diisi oleh orang yang dalam tanda petik dan tidak ada pekerjaan lain kemudian bekerja di Basnas. Jangan sampai begitu. Makanya dari itu seleksi yang dilakukan oleh teman-teman ini benar-benar ketat. Pak Kiai, ajat ini kalau menseleksi ke bawah itu sampai detail. Karena apa? Tujuannya supaya mendapatkan SDM yang kuat juga. Karena kemarin kami juga diseleksi sepengan ketatnya dari 320 orang yang mendaftar kemudian ketemu orang 8. Pak Kiai, Basnas ini cakupan organisasinya luar biasa besar. mulai dari provinsi hingga kabupaten kota. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan bagaimana mengkoordinasikan organisasi yang begitu luas ini sehingga kepercayaan umat ini tetap bisa terjadar. Ini yang termasuk menjadi materi utama dari RAKOR ini bagaimana kita mekanisme koordinasi nasional itu. Dari pusat ke provinsi provinsi ke kabupaten kota juga kepada UPZ-UPZ juga koordinasi terhadap las-las yang ada. Maka yang akan kita ciptakan adalah sistem. Sistem koordinasi karena kita ini tidak tidak punya jalur instruksi. Jalurnya adalah jalur koordinasi dan konsultatif. Sehingga mekanisme apa yang paling tepat dalam konteks melaksanakan undang-undang koordinasi dan konsultatif ini supaya Basnas tetap efektif menjadi satu kesatuan. Karena satu sisi bahwa kita diwajibkan menjadi pengelola jakat nasional tetapi di sisi yang lain kita tidak ada instruksi tidak bisa instruksi. Yang bisa adalah koordinasi dan konsultasi sehingga ini perlu kita ciptakan bersama baik itu kepada LAS kepada semua LAS dan kepada semua Basnas Provinsi Kabupaten Kota. Nah yang kedua tentu kita perlu menciptakan sistem ICT yang cukup kuat dalam rangka untuk ini karena apapun sekarang ini kan lebih dimudahkan dengan perkembangan teknologi itu. Jadi sehingga kita juga akan memperkuat kalau bisa samalah ada punya satu sistem nasional tentang informasi koordinasi dan sekaligus bagaimana pengumpulan bagaimana penistribusian yang baik itu. Jadi dari pusat sampai ke bawah demikian juga sistem evaluasi evaluasi dan sekaligus juga komunikasi dengan masyarakat sehingga kita betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Web Basnas akan terus di-update dan kemudian demikian juga harus provinsi dan kabupaten kota laporannya juga harus terus-menerus sehingga bisa dilihat oleh masyarakat. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama. Sehingga dengan demikian kepercayaan masyarakat juga akan bertambah karena yang kita khawatirkan kan ini orang bertanya untuk apa si Basnas itu mengumpulkan lalu dikemanakan. Nah ini yang paling khawatir. Pak Kyi saya pernah masuk ke situsnya Basnas disitu itu ada laporan keuangan. Ya laporan keuangan gitu. Artinya kita semua umat itu bisa melihat apakah policy itu nanti akan diteruskan. Kita memberikan satu laporan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Jadi mereka bisa membuka sendiri. klik betul. Jadi itu malah bisa kapan saja sehingga klik apa nanti bisa akan keluar bahkan nanti juga akan kelihatan dia misalnya berzakat 200 ribu lalu bisa dicek 200 ribu itu apakah langsung bisa ditambahkan dalam perolehan itu apa tidak. Nah ini akan kita lakukan bersama-sama. Itu model begitu juga diterapkan juga di tingkat provinsi dan kabupaten bertanggung jawaban secara terbuka. nanti saya harapkan saya begitu. Ini nanti juga akan kami pertegas. Kan lebih efektif ya Pak Giyai. Jadi penelajuan teknologi umat bisa ngecek sendiri dananya sudah sampai ke apa manfaatnya apa siapa penerimaan dan seterusnya. Pak Giyai saya punya tanya ini Pak Giyai tentu sibuk dan seterusnya tetapi masih menyediakan diri untuk ditunjuk mendapat amanah sebagai pimpinan Basnas dalam hal ini yang ketua. Apa Pak Giyai saya kira sama ya saya dengan Pak Giyai ajahat ini orang-orang yang memang passionnya di situ. Artinya keinginan kita untuk membantu umat itu kan terbawa dari dulu. Gitu ya. Sehingga dalam kondisi apapun passion semacam ini nafsu semacam ini akan tetap hidup. sehingga kami tidak merasa ini sebuah beban tetapi ini adalah sebuah tantangan bagaimana kita apalagi di masa pandemi bagaimana kita bisa membantu umat di masa pandemi ini kan justru malah asik. Kita justru merasa berhasil kalau bisa membantu orang. Saya kira yang setahu kami teman-teman di Basnas itu punya harapan dan sekaligus punya gaya yang sama dengan kami yang kebetulan memang latar belakangnya aktivis seperti Pak Giajat ini aktivis benar dari kecil sampai keluar negeri sampai kembali ke Indonesia menjadi menjadi ketua laisismo itu berarti kan aktivitasnya memang hidup terus. Justru malah kalau tidak aktif malah sakit. Jadi ini karena sudah passionnya di situ. baiklah Pak Giai kita semua memang berupaya keras supaya kita tetap sehat. Saya ingin tanya supaya Pak Giai tetap fit dalam kondisi kayak gini tetap sehat tetap bisa memimpin lembaga yang gede ini. Kiatnya apa? Pak Giai biasanya ngapain? Olahraga atau minum jam atau secara berkala melakukan swab PCR atau bagaimana Pak Giai? Yang pertama tentu aja ikhtiar. ikhtiar itu ya swab PCR loraga protokol kesehatan kita penuhi bersama-sama. Yang kedua taugal bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata di jalan Allah sehingga insya Allah juga akan dibantu oleh Allah. Itu keyakinan kita semuanya sehingga kita tidak merasa khawatir tetapi tetap yang namanya ikhtiari itu wajib. tidak boleh menghilangkan wah ini kan kami untuk kebaikan masa tidak dibantu oleh Tuhan dalam rata terbaik. Tidak bisa begitu karena Allah sendiri Tuhan sendiri juga minta supaya semua proses ikhtiari itu harus dilakukan. Pak Kiyai saya pernah mendengar cerita katanya kegiatan Basnas di Papua itu unik karena lintas agama. Apa betul Pak? Iya. Gimana Pak? Bisa diceritakan sedikit? Jadi ada Desember ceria itu. Jadi ada Basnas yang kalau bulan Desember itu juga memberikan distribusinya kepada non-Muslim. dan itu saya kira bagus-bagus saja melihat local wisdom yang ada dalam rangka untuk kemasyarakat yang lebih lebih luas lagi. Karena tujuan dari hukum itu kan untuk kemasyarakatan. Kalau memang kemasyarakatannya di kondisi lokal semacam itu mengapa tidak dilakukan? Pak Kiyai kami minta Pak Kiyai memberikan closing statement kepada pembaca kita kepada umat dari Basnas apalagi kita menjelang Ramadan dan nanti akan masuk ke bulan Fitri atau lebaran. Moga Pak Kiyai marilah kita lakukan bersama-sama zakat ini dengan penuh kecintaan. Karena dengan kecintaan kita terhadap zakat berarti sama kecintaannya kita kepada Allah SWT dan sekaligus juga kecintaan kepada sesama manusia. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dilipat gandakan amalan-amalan kita. Oleh karena itu marilah kita berzakat sebanyak-banyaknya beramal, sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini ada dua zakat yaitu zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal adalah dalam rangka untuk membersihkan kita sendiri dan sekaligus harta kita semuanya. Zakat fitrah adalah dalam rangka untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. namun demikian yang intinya adalah bagaimana kita bisa membantu sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Ketua Basnas, Profesor Doktor Ahmad, sorry, Profesor Doktor Kiai Haji Nur Ahmad MA. Terima kasih banyak Pak Kiai. Demikian pula Pak Ahmad Sudraja, terima kasih. sudah ngobrol panjang dengan kita soal Basnas dan Zakat. Moga-moga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT. Demikian saya Febi Mahendra undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.